Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saat ia berada di dalam gedung DPR RI, jelang waktu pelantikan, ia tampil formal dengan kebaya dan jelbak berwarna krem. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Saya sih gak bisa ngomong banyak karena saya belum membuktikan apa-apa ya. Tetapi saya punya beberapa sahabat dan panutan yang datang dari dunia artis yang menunjukkan kinerinya sebagai seorang politisi. Tantui Yahya, luar biasa. Bang Niko Sihan, luar biasa. Saya punya harapan banyak melihat apa yang sudah dilakukan oleh Kang Dede Yusuf dan juga Tede Sirata Sari. Jadi saya pikir benchmarknya udah ada, tinggal kita lebih teliti aja prestasi politisi mereka ternyata emang luar biasa tidak memalukan. Tentunya gini, kita ini sebagai public figure diuntungkan. Karena kita sebagai seorang public figure atau artis ya, mudah masuk kemanapun. Diterima rata-rata ketika misalkan tim kita mau bilang ini Tommy Kurniawan mau datang. Itu antusiasmenya luar biasa. Nah, kita memang selangkah lebih maju di situ. Selain empat nama baru selebriti yang menduduki gedung Nusantara, sejumlah nama lama dari kalangan public figure juga kembali menduduki tempat yang sama sebagai wakil rakyat. Seperti Eko Patrio, Desi Ratna Sari, Rano Karno, Dede Yusuf, Riko Diyah Pitaloka, dan Rachel Mariam. Semoga saja dengan dilantiknya para anggota DPR, DPD, dan MPR RI terbaru dapat bekerja dengan baik di tengah sorotan rakyat terhadap kinerja DPR saat ini. Terima kasih.